Intro Tak hanya Gemilang menaklukkan beasiswa S2 dan S3 ke luar negeri dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan Ia pun beberapa kali didaulat sebagai perwakilan Indonesia di berbagai ajang pertukaran pemuda dunia seperti studi singkat di Arizona State University Amerika Serikat di tahun 2011 dan Australia-Indonesia Youth Exchange Program di Sydney, Australia pada tahun 2013 Terima kasih telah menonton! 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 tahun 2021 masih akan diberikan. Jadi hasil evaluasi pemberian kuota internet kepada masyarakat pendidikan, kepada siswa, guru, dosen, dan mahasiswa itu sangat baik dan masuk hasil survei dan evaluasi oleh pihak ketiga memunjukkan pemanfaatan kuota internet tersebut yang sangat tinggi. Jadi juga Bapak-Ibu, Certa Rekan-Rekan Media dapat menyaksikan di beberapa testimoni yang tadi ditayangkan. Nah, oleh karena itu di tahun 2021 alokasi kuota internet ini masih akan dilakukan namun tentu kita akan berusaha untuk menempuh dengan cara yang lebih baik. Oleh karena itu sekarang sedang kita rumuskan kesaran dan juga cakupannya seperti apa. Karena tentu ada perkembangan mengenai penyelesaian COVID, pandemi COVID-19 ini dan juga alternatif teknologi untuk pelaksanaan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran dari rumah. Jadi demikian. Terima kasih telah menonton!